Diduga agama Hindu sampai ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Para pedagang dari India menyebarkan agama dan kebudayaan mereka sambil berdagang. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha berkembang kali pertama di antara golongan elit di sekitar istana. Dari golongan elit kuno Indonesia inilah sebagian masyarakat golongan bawah mendapatkan ajaran Hindu-Buddha. Sebagian lainnya melakukan kontak langsung dengan para pedagang India melalui jalur perdagangan. Namun, banyak ahli juga berpendapat bahwa kaum Brahmana yang telah membawa agama Hindu ke tanah air kita. Setelah tersebarnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terbentuk pula sistem kerajaan berbasis agama. Pada masa kerajaan-kerajaan inilah, tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat. Coba klik peta di bawah ini untuk melihat perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!